Melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2022 harus dilihat pada lingkup yang paling sempit yaitu sepanjang syarat usia 40 tahun atau berpengalaman sebagai gubernur. Namun kami menyetujui apa yang dikatakan oleh Advokat Yusril Isamahendra bahwa terdapat penyeludupan hukum yang serat terang-terangan dilakukan di muka publik tanpa rasa malu. Lebih jauh, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 telah secara nyata disebut sebagai putusan yang dibuat oleh hakim MKRI yang melakukan pelanggaran berat prinsip ketidak berpihakan dan telah mencoreng reputasi Mahkamah Konstitusi. Putusan MKMK nomor 02, MKMK garis pering L, garis pering 11, garis pering 2023 menyatakan bahwa berkenaan dengan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang telah terbukti dilakukan oleh hakim terlapor. Majelis Kehormatan menilai bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah penyimpangan yang melenceng jauh dari koridor lurus yang ditetapkan oleh Sabta Karsa Hutama sebagai rambu-rambunya. Perbuatan yang ikut serta mengadili dan memutus perkara dengan potensi benturan kepentingan dan kemudian putusan dimaksud memberi keuntungan kepada kerabatnya merupakan pelanggaran berat prinsip ketidak berpihakan. Perlakunya pun telah mencoreng reputasi Mahkamah Konstitusi yang digadang-gadang memiliki citra sebagai institusi. Imbasnya pelanggaran yang dilakukan hakim terlapor pun membuat pudar kepercayaan publik kepada MK. Padahal dalam waktu dekat MK dihadapkan oleh persoalan mahadahsat untuk menyelesaikan persoalan perselisihan hasil pemilihan umum yang syarat dengan kepentingan politik.